selanjutnya kita akan membuat user interface untuk dokter pasien akan bertemu dokter nah disini sama untuk asetnya itu kita ambil dari perawat atau meriksa asetnya itu ada dua nah ini saya ada dua yaitu naf dengan naf login maka kita buka di dokter di aset ditambahkan dua naf.php dan pertama satu lagi adalah naf login.php oke untuk naf kita buat pd-nya sama di bagian naf ini kemudian untuk naf login isinya sama juga untuk naf login hanya isi halaman kosong kemudian untuk naf dari navigasi dari si dokter itu isinya itu menu-menu kita sesuaikan dengan user sesuaikan dengan user interface-nya disini ada halaman pertama adalah monitoring pemeriksaan menu pertama adalah monitoring pemeriksaan kemudian berikut adalah halaman pemeriksaan lanjutan oke pemeriksaan lanjutan kemudian ada kita kupis ini menu berikutnya adalah diagnosa kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya adalah resep oke resep nah jadi satu dua tiga empat kemudian ada di sini ada diagnosa oh ya berikutnya adalah resep tadi sudah begitu adalah diagnosa masih di naf nya dokter satu dua tiga empat oke satu dua tiga empat kemudian di sini monitoring pemeriksaannya tetap sama di sini pemeriksaan lanjutan kemudian di bawahnya itu adalah diagnosa kemudian di ikuti dengan resep nah terakhir adalah loadout file save all oke naf nya sudah untuk naf nya sudah kita buat navigasinya kemudian untuk loginnya satu nah sekarang kita masuk ke diagnosa diagnosanya itu halamannya kita ambil dari user interface pasien pemeriksa kemudian ini saya kita akan mulai dari diagnosa diagnosa saya pemeriksa di sini untuk naf nya tetap nah ini selaman diagnosa kemudian saya copy lagi ke monitoring pemeriksaan kemudian ada pemeriksaan lanjutan ctrl v oke kemudian yang terakhir adalah resep selanjutnya selanjutnya untuk halaman indeks itu kita ambil dari perawat jaga user interface indeks oh maaf perawat pemeriksa user interface indeks kami di sini saya letakkan di dokter user interface file file save all sekarang coba kita jalankan si namanya adalah dokter nah maka akan muncul halaman login dokter kemudian di sini kemudian di sini ketika di dialoginya berhasil maka akan terbuka halaman akses dari si dokter monitoring pemeriksaan 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 maka akan terbuka halaman dokter dokter hak akses dokter dokter yaitu monitoring pemeriksaan kemudian ada pemeriksaan lanjutan ada diaknosa dan ada resep menu-menunya sudah ada kemudian pada saat dia mau log out ketika log out maka akan tampil halaman indeks indeks dokter nah di sini loginnya kita kasih nama di bagian indeks ini adalah login dokter oke kemudian kita tadi perawat pemeriksa di sini juga ada login perawat pemeriksa oke terus sebelumnya yang kita buat di pasien login pasien supaya dia jelas penelisahannya saya bisa refresh muncul lagi cat loginnya berhasil maka dia akan muncul seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih